Kembali lagi di ragam Indonesia Kalau tadi kita sudah menghadirkan informasi tentang produksi kulit untuk jakat dan sepatu Nah ternyata kulit juga bisa digunakan untuk alat musik loh Salah satunya beduk Beduk adalah alat musik bertabu seperti gendang namun berukuran lebih besar Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu Yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional baik dalam kegiatan ritual keagamaan maupun politik Di Indonesia sebuah beduk biasa dibunyikan untuk memberitahukan mengenai waktu ibadah Beduk terbuat dari sepotong batang kayu besar atau pohon enau yang dilubangi bagian tengahnya Ujung batang yang berukuran lebih besar dan ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang Pila ditabuh, beduk akan menghasilkan suara berat, bernada khas, rendah, dan dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh Beduk sebenarnya berasal dari India dan China Kenaan beduk masuk ke Indonesia setelah dibawa laksamana Ceng Ho saat datang ke Semarang, Jawa Tengah Kedatangan Ceng Ho disambut baik oleh penguasa Jawa kala itu Saat akan meninggalkan Jawa, Ceng Ho mempunyai keinginan Beduk menjadi bagian dari masjid Sejak itulah, beduk kemudian menjadi bagian dari masjid Tak berbeda dengan di Indonesia, di China, Korea, dan Jepang Beduk juga diletakkan di kuil-kuil sebagai alat komunikasi ritual keagamaan Beduk terbesar di dunia berada di dalam Masjid Darul Mutakin, Purworejo, Jawa Tengah Beduk ini merupakan karya besar umat Islam yang pembuatannya diperintahkan oleh Adipati Cokronegoro I, Bupati Purworejo yang pertama Dibuat tahun 1762 tahun Jawa atau 1834 Masehi Beduk yang panjangnya 292 ini diberi nama Kay Bagelan Beduk raksasa ini memiliki keliling bagian depan 601 cm Keliling bagian belakang 564 cm Bagian yang ditabu dari beduk ini dibuat dari kulit banteng Beduk raksasa ini dirancang sebagai sarana komunikasi untuk mengundang jamaah Hingga terdengar sejauh-jauhnya lewat tabuhan beduk sebagai tanda waktu sholat menjelang azan jikumandangkan Selain beduk, kulit binatang juga bisa menghasilkan mahakarya yang luar biasa Salah satunya adalah wayang kulit Wayang yang berasal dari kata mayang yang artinya menuju kepada roh spiritua, dewa atau Tuhan yang Maha Esa Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang Dengan diiringi oleh musik gemelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para pesengden Umumnya, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana Tetapi, tidak dibatasi hanya dengan pakem atau standar itu saja Seorang dalang bisa juga memainkan lakon carangan atau bubahan seperti cerita yang diambil dari cerita panji Pertunjukan wayang kulit telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi Dan warisan yang indah dan berharga atau Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity Wayang kulit dibuat dari bahan kulit kerbau yang sudah diproses menjadi kulit lembaran Satu buah wayang membutuhkan sekitar ukuran 50 x 30 cm kulit lembaran Yang kemudian dipahat dengan peralatan berupa besi berujung kuncing berbahan dari bajak Pembuatan berbagai bentuk lubang ukiran pada wayang juga berfungsi untuk pemasangan bagian-bagian tubuh seperti tangan Pada tangan wayang terdapat dua sambungan, tangan bagian atas dan siku Cara menyambungkainya dengan skrup kecil yang terbuat dari tanduk kerbau atau sapi Tangkai yang fungsinya untuk menggerak bagian mangan yang berwarna kehitaman juga terbuat dari bahan tanduk kerbau Sedangkan warna keemasan pada wayang umumnya menggunakan prada Yaitu kertas warna emas yang ditempel atau bisa juga dengan di bron atau dicat dengan bubuk yang dicairkan Wayang yang menggunakan prada hasilnya jauh lebih baik Warnanya bisa tahan lebih lama dibandingkan dengan yang bron atau dicat Wah luar biasa kan sahabat ragam, sungguh maha karya yang luar biasa Meski wayang kini mulai banyak ditinggalkan kaum muda, wayang kulit tetap mempunyai penggemar tersendiri Sambutan-sambutan dalam kelir menjadi tontonan yang cukup api Sahabat ragam, usai melihat hasil kreasi dari kulit, kini kita beralih ke masalah lain Hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia Suatu hewan dapat disebut hama jika menyebabkan kerusakan pada ekosistem alami Atau menjadi agen penyebaran penyakit dalam habitat manusia Contohnya, organisme yang menjadi faktor penyakit bagi manusia Dalam pertanian, hama adalah organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik Dan kedalamannya praktis adalah semua hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian Yuk kita kenali apa saja hama atau wabah yang ada di masyarakat Yang pertama adalah tomcat Semut semai atau serangga tomcat mempunyai nama ilmiah Paderus Littoralis Serangga ini disebut pula kumbang rove atau rove bitter Tomcat adalah kelompok utama dari hewan beruas atau arto proda Yang termasuk dalam keluarga besar kumbang atau staphylinedae Serangga ini termasuk kelompok serangga kuno Karena fosil serangga tomcat diketahui dari zaman triasik Atau pemusnahan makhluk hidup di bumi sekitar 200 juta tahun yang lalu Tomcat tidak menggigit ataupun menyengat Tomcat akan mengeluarkan cairan secara otomatis Bila bersentuhan dengan kulit manusia secara langsung Tomcat juga akan mengeluarkan cairan racunnya ini pada benda-benda seperti baju Haluk ataupun benda-benda lainnya Kulit akan melepuh atau mengalami dermatitis jika bersentuhan dengan racun tomcat Kalau Anda melihat tomcat hingga di tangan Jangan diperjatnya atau dibunuh seperti mematikan serangga kecil lainnya Sebaiknya, tomcat ditiup hingga pergi Atau diambil dengan hati-hati menggunakan alat Atau tangan yang dikutupi plastik dan dibuang ke tempat yang aman Setelah itu, pergi tangan dengan sabun berulang kali Sebenarnya, serangga ini merupakan sahabat petani Karena merupakan predator alami bagi warang atau belala Salah satu hama yang menjadi musuh utama para petani Tomcat merupakan kelompok serangga pertanian Tetapi dalam 4 tahun terakhir dilaporkan adanya gangguan kesehatan pada manusia Yang disebabkan oleh serangga ini Selanjutnya ada ulat bulu Sahabat raga masih ingat kan Wabah ulat bulu beberapa waktu lalu Beberapa daerah termasuk Jakarta Sempat dihebohkan dengan munculnya ribuan ulat bulu di kawasan pemukiman Manyak orang menjadi korban binatang yang memiliki banyak rambut halus di sekitar tubuhnya ini Sebenarnya, ulat adalah tahap larva dari spesies dalam Ordo Lepidoptera Yang mencakup kupu-kupu dan nengah Kebanyakan adalah pemakan tumbuhan Walaupun beberapa spesies merupakan pemakan serangga Kebanyakan ulat dianggap sebagai halal dalam pertanian Bahkan, spesies nengah dikenal karena tahap ulatnya Menyebabkan kerusakan pada buah dan produk pertanian lainnya Ulat mempunyai jutaan spesies Dan yang sering kita kenal adalah ulat dengan ciri fisik memiliki rambut-rambut Atau biasa kita kenal dengan ulat bulu Dan rambut-rambut ini yang dapat menimbulkan reaksi yang membuat gatal Apabila bersentuhan dengan kulit manusia Kebanyakan ulat memiliki badan panjang dan berbentuk gilik atau silinder Ulat memiliki tiga pasang tungka yang sejati pada tiga segmen dada Sebenarnya, cara pencegahan ulat bulu juga sangat mudah lho Anda tak perlu membunuh hewan ini Hanya cukup menyingkirkannya saja secara perlahan Yang pasti, jangan membuat hewan ini kaget ya Karena bila merasa terancam, hewan ini akan menyebarkan bulunya Dan bila terkena tubuh, akan mengakibatkan gatal-gatal atau irritasi pada kulit Sahabat ragam, masih analo beberapa binatang lain yang menjadi hama atau wabah bagi manusia Saat lagi ya, tetap di ragam Indonesia